Halo semua, selamat datang lagi di channel gue guys Sekali ini gue pengen ngasih tau ke kalian nih Aplikasi yang keren banget untuk naikin Views kalian, subscriber kalian Dan optimasi CEO channel kalian guys Gue pake aplikasi ini udah sekitar 2 tahunan guys, dan Di aplikasi ini gue berhasil naikin Views gue di banyak channel gue guys Contohnya adalah di channel yang ini guys Kalian bisa liat kan, disini gue bisa dapetin 1,6 juta views guys Dan disini gue bisa dapetin 74 ribu views guys Jadi guys, nama aplikasi ini adalah TapBody guys, kalian bisa langsung download Di link deskripsi yang gue sediakan di bawah guys Jadi guys, secara simpel, TapBody Adalah aplikasi untuk Maksimalin CEO kalian, tag video Kalian, judul kalian, dan deskripsi kalian guys Jadi, ibaratnya Kalian main youtube kan sendirian nih, jadi kalian Upload video sendiri, kalian ngisi tagnya sendiri nih Terus kalian bingung kan, ngisi tagnya tuh apaan Kira-kira yang banyak orang nyari apa ya Nah, TapBody ini adalah Aplikasi yang ngebantuin kalian, ngasih saran gitu Kayak misalnya kalian itu pengen upload tentang makanan nih Misalnya kalian upload tentang nasi goreng Cara membuat nasi goreng nih guys Nah, TapBody tuh ngasih tau kalian Kayak, mendingan judulnya Cara membuat nasi goreng yang enak aja Terus ntar, isi tagnya itu Cara membuat nasi goreng Cara merebus nasi goreng Nanti tagnya kayak Cara membuat nasi goreng Cara membuat nasi goreng yang enak Nasi goreng terenak di Indonesia Dan sebagainya Jadi, Simple, TapBody itu bener-bener Kebantu kalian dalam mereset keyword guys Dan ningkatin views dan subscriber kalian juga Kalau bagi gue ini tuh berguna banget guys aplikasi ini Dan aplikasi ini bisa didownload di laptop Dan di handphone kalian guys Jadi guys, kalau kalian udah install TapBody Di laptop kalian Nanti akan keluar logo seperti ini guys Nanti kalian tinggal klik aja Setelah itu kalian tinggal klik yang ini guys Nah guys, kalau udah kebukaan seperti ini Di sini kalian tinggal milih nih guys Kalian itu pengen bikin video tentang apa Permisalan ya Permisalan di channel gue nih Channel gue kan gue bikin tentang Cara menambah subscriber guys Nah guys, di sini gue menulis Cara menambah subscriber dengan aman guys Kalau kalian tuh bingung Gimana sih cara optimasinya Kira-kira cara biar keyword itu bisa panjang kayak gini Gimana ya Nah, kalian tinggal buka youtube aja guys Di sini, kalian tinggal tulis aja nih Misalnya cara menambah S-s aja Nah, di sini kan banyak nih suggestnya nih Suggest kayak gini adalah Banyaknya orang yang nyari kata kunci seperti ini guys Misalnya cara menambah subscriber 2020 Cara menambah subscriber youtube Nah, ini paling banyak yang dicari nih Di sekitar youtube nih Nah guys, kalian bisa lihat di sini Di sini kan ada tulisan pure 18 per 100 Terus di sini ke warna merah kan guys Maksudnya apa Ibaratin tuh kayak gini tuh kayak lampu merah guys Kalau misalnya ininya warna merah guys Itu artinya kalian tuh disuruh berhenti guys Maksudnya berhenti gimana Kayak kalian tuh jangan pake judul yang seperti ini guys Karena apa? Karena buru bahaya Terus juga susah banget menaiknya buat channel kalian guys Jadi persaingannya tuh susah banget gitu Jadi kalau bisa kalian tuh cari yang ininya tinggi guys Semakin mendekati 100 Itu semakin bagus guys Gitu Terus enaknya top body itu Di sini kalian bisa lihat nih guys Di sini tuh dia ngasih saran nih Daripada kalian pake kata kunci yang kayak gini Mendingan kalian pake kata kunci yang gini aja Nah misalnya gue klik ya Cara menambah subscriber youtube 2020 aman Nah kalian bisa lihat di sini nih Di sini persaingannya tuh Dia tuh mendekati 59 guys Artinya oke nih kayaknya gitu Atau gak terlalu berat lah Untuk kalian Terus kalian bisa lihat nih Di bawahnya apa Search volume Search volume tuh maksudnya apa Search volume itu Berapa banyak orang yang nyari kata kunci ini guys Jadi semakin search volume itu tinggi Semakin bagus juga guys Nah terus kompetisi ini apa Kompetisi ini tuh kayak gambaran umum Persaingan nilai kalian guys Jadi semakin ininya tinggi Semakin mendekati ijo Terus semakin bagus guys Kata kunci ini untuk kalian gunakan Terus optimasi strange ini Maksudnya apa Jadi itu gunanya adalah Berapa banyak orang yang pake kata kunci Yang seperti ini guys Jadi semakin warnanya ijo Semakin bagus buat channel kalian guys Tapi ini untuk gambaran umumnya ya guys Kalau untuk fokus ke channel kalian Enaknya top body itu Kalian bisa melihat menu yang ini guys Nah Disini tuh langsung Perbandingannya tuh sama channel kalian Kalau yang disini kan gambaran Sesecara umumnya guys Kalau ini langsung dibandingin sama channel kalian guys Nah saran dari gue guys Kalau kalian nyari kata kunci Misalnya kalian mau nulis dulu yang kayak gini Kalian tuh cari nih Yang ininya tinggi Terus yang search volume nya itu Itu terserah kalian ya Pengen yang pure gini gak apa-apa Yang penting tuh yang tiga ini nih guys Yang kompetisinya Kalau bisa kalian cari yang Ampe ijo banget Optimasinya kalian bikin ampe ijo Dan jangan lupa ininya nih guys Start resource nya nih guys Ini tuh penting banget guys Buat channel kalian Apalagi buat channel kalian tuh Yang subscriber yang masih di bawah seribu Atau masih yang di bawah lima ribu guys Jadi gini Kalau kalian itu subscriber yang masih di bawah seribu Atau di bawah lima ribu Usahain kalian tuh cari yang Search resource nya Di bawah sepuluh ribu guys Gitu Soalnya kenapa Kalau kalian itu Pakai judulan kayak gini Tapi channel kalian tuh channel baru Yang subscriber yang masih Dua ratus tiga ratus Itu agak berat guys Jadi ibaratnya gini Misalnya ada mall nih Mall itu jualan makanan yang banyak nih guys Jadi kayak ada food court gitu Terus kalian itu pede aja Kalian langsung jualan disana guys Tanpa kalian punya nama Tanpa kalian punya brand Dan sebagian macemnya guys Otomatis Kalau kalian kayak gitu Channel kalian tuh bisa kalah guys Nah sebisa mungkin Kalian cari yang search resource nya itu Kecil guys Gitu Dan juga gue pengen kasih contoh nih guys Contoh di channel game gue nih Coba ya gue buka channel game gue ya Milih piblis Kalian bisa liat disini Mana video gue Nah ini Kalian bisa liat ya Judul gue adalah Alur cerita lengkap Far Cry 5 Nah kalian bisa liat persaingannya ya disini ya Ini gue copy Abis itu gue pasta kesini nih guys Nah disini kalian bisa lihat Nah Walaupun search volumenya kecil Nah ini gue ubah kesini aja nih Walaupun ininya kecil Terus search volumenya itu kecil Tapi kompetisi dan optimasinya itu rendah guys Jadi Gue itu Kalau gue pake kata kunci yang ini guys Di judul gue Oke banget nih guys Dan kalian bisa liat nih Ini disini gue itu Di bawah 10 ribu guys Untuk persaingannya Jadinya Bagi gue itu Pake kata kunci ini adalah Kata kunci yang tepat banget guys Maka nih kalian bisa liat kan Di video gue yang itu Vise gue bisa sampai 74 ribu Kenapa? Karena ini guys Jadi yang pake kata kunci seperti ini Itu dikit banget guys Dan gue bisa tembus di pencarian guys Walaupun subscriber gue Waktu gue upload itu tuh Belum sampai seribu guys Tapi gue bisa dapetin views yang banyak kan Otomatis views gue udah banyak Subscriber gue juga banyak guys Jadi karena gitu Jadi itu adalah alasan Kenapa views gue itu Bisa banyak guys Di channel game gue Dan di channel musik gue Jadi gue mainnya kayak gini Oh ya gue pengen ingetin lagi nih guys Jadi kalau singkat gue Kalau kalian pengen ngebuka Fitur yang kayak gini Fitur yang langsung Bandingin ke channel kalian Kalian itu harus beli Yang fitur yang premiumnya guys Atau yang profesional Kalau gak salah dah Ini kita Kita langsung buka aja guys Untuk badinya Nah guys Kalau kalian udah buka tab body Dari link deskripsi yang gue kasih Nanti kalian tinggal klik Phrasing aja Nanti ada menu kayak gini nih guys Kalau gue gue tuh Makanya yang pro guys Kenapa gue pake yang pro Biar menu yang kayak gini Keliatan nih guys Biar menu yang fitur Yang kayak gini kebuka lah Kayak gitu Nah terus juga Kalau misalnya subscriber Kalian itu di bawah 1000 Kalian dapet diskon 50% guys Jadi ini tinggal dibagi Jadi ini tinggal dibagi 2 aja guys Untuk diskonnya Gitu Dan juga Yang gue seneng dari tab body ya Selain fitur ini Kalian itu bisa Ngeliat fitur orang lain guys Maksudnya kalian tuh Bisa ngeliat tag orang lain Nah permisalahan gue klik yang ini Gue klik video panji ya Nah disini gue bisa liat nih Si panji itu Dia tuh pake tag apa aja nih Di video dia yang ini Nah gue bisa liat kayak gini ya tuh Terus yang kedua guys Dalam ngisi tagnya Jadi kalau misalnya gue bingung Ngisi tag yang disini guys Amatab body tuh disarankin Kayak misalnya pake ini aja nih Pake tag yang ini Pake tag yang ini Yang ini Ini tag yang relevan Atau yang bisa di score juga Nah kayak gitu Kalau dia tuh score tuh Maksudnya mendingan Pake tag yang ini nih Kalau ini tag ini banyak yang nyari nih gitu Terus aman juga buat channel lo Terus channel lo tuh Kayak pake tag ini Bisa lebih berkembang Nah gitu guys maksudnya Nah guys Jadi itu fitur-fitur Yang gue suka banget Dari tab body Dan menurut gue ini worth it banget ya Karena banyak banget youtuber besar Yang pake tab body Dalam memilih keyword mereka guys Mungkin nanti gue akan bikin Ini versi mobile ya guys Untuk ngebantu kalian Dalam berkarya di youtube guys Oke sampai sini dulu guys Dadah